Hai guys, kembali lagi di Sea Indonesia Kali ini kita akan belajar menelit foto menggunakan aplikasi Android yaitu PixArt dengan efek levitasi yang contohnya seperti ini Oke, langkah-langkahnya adalah Pertama, kita harus menyiapkan dua buah foto yang satu berfungsi sebagai background dan satu lagi sebagai foto utama Oke, yang kedua kita hapus bagian kursi dan juga bayangan dari foto kedua ini Oke, ketiga kita buat bayangan Oke, jadi kita akan membuat seolah-olah bayangan ini bayangan asli padahal bayangan asli sudah kita hapus Oke, keempat kita save dan kita share ke media sosial kita Oke, untuk lebih lengkapnya saksikan videonya sampai habis Oke guys jika sudah masuk ke aplikasi PixArt kalian buka foto yang akan menjadi foto latar belakangnya ini guys hanya cuma background aja guys ya, setelah itu kita masuk ke draw atau gambar yang mana ini gambarnya oke nih draw yang gambarnya seperti kuas ini guys kita klik saja kita klik oke, jika kita sudah masuk ke draw sekarang kita klik layer nah, kita sekarang tambahkan layer yang tadi foto yang satunya yang ada orangnya yang lagi duduk di kursi kursi oke, kursi bangku kursi oke, kita klik foto layer oke, jika sudah sekarang kita tutup layarnya nah, sekarang terus kita dalam menghapus bagian dari kursi ini oke, kita hapus bangkunya guys kita klik menghapus atau dirasal ini dan kita masuk ke shape atau ke bentuk dan kita pilih bentuk yang ini yang apa, rectangle atau persegi lalu kita ubah dari stroke ke fill oke, agar dapat kehapus semuanya oke, dan perhatikan bagian-bagian yang kita hapus dan bagian yang tidak perlu kita hapus seperti bagian orangnya itu juga bisa ada hapus ya guys jangan tanya jilap oke, bayangan juga bisa kita hapus guys karena kita akan menambahkan bayangan sendiri oke oke, kita hapus bayangannya hati-hati jangan sampai kena orangnya hit, hit, kelebihan oke, disini cukup nah, sekarang sisanya kita selesaikan menggunakan ini penghapus lagi kita klik penghapusnya dan kita pilih brush yang ini yang ketiga ya oke, dan kita sesuaikan size-nya jadi 20px dan opacity-nya menjadi 53% lalu kita set dan kita hapus bagian-bagian ini seperti bayangan yang masih ada dan juga bangkunya ini dan jangan sampai terkena bagian yang lainnya oke, langsung saja kita hapus sekarang guys oke, guys jika sudah kita hapus bagian kursi atau bangkun dan juga bayang-bayangannya di bawahnya sekarang kita masuk ke layar lagi dan kita pilih layar yang di tengah ini guys yang kosongnya yang gak ada apa-apa yang kita pilih oke, kita sudah kita tutup layarnya oke, lalu kita pilih ini brush brush yang namanya I don't know oke, kita klik aja yang gambar seperti kuas lalu kita klik save atau bentuk lagi sekarang tapi kita pilih yang lingkaran guys oke, ini mana ini belum menongol nah, udah nangol guys oke, sekarang kita pilih yang lingkaran nah, sama intinya juga feel ya jangan jangan stroke oke, lalu kita arahkan dari kaki ini ke sini guys oke, sampai ke belakang ya oke, mungkin cukup sampai disini kali ya maybe oke, yang dulu guys kita sesuaikan aja guys oke, jika sudah dirasa cukup sekarang kita ubah opacity-nya dengan cara klik layar lagi dan kita geser ini nilai opacity-nya ke bagian ke sebelah kiri sampai kita temukan warna yang pas untuk menjadikan bayangan oke, 8 oke, mungkin 8 cukup kali guys ya oke, karena disini masih ada bagian bagian dari lingkarannya atau ini apa namanya ellipse ya yang agak kakunya tajam kita haluskan menggunakan eraser oke kita hapus bagian pinggir-pinggirnya aja guys oke, hati-hati nah oke guys jika sudah jadikan agak terlalu enggak terlalu kasar juga ya oke oke, mungkin cukup kali guys nah kayak gini jika sudah kalian bisa simpan dengan cara klik titik 3 ini oke lalu kita pilih save image atau simpan gambar oke nah ini save image guys oke guys jadi cukup untuk tutorial kali ini terima kasih untuk kalian sudah nonton video kali ini dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe channelnya di save image dan nantikan video-video selanjutnya oke bye bye